Di kedalaman lautan Indonesia tersembunyi sebuah karya anak bangsa yang membanggakan. Kapal selam ini bukan sekadar mesin perang, ia adalah simbol ketekunan, kecerdikan dan kebanggaan nasional. Dari Sabang hingga Merauke, setiap gelombang laut yang tenang menyimpan rahasia kekuatan yang siap menjaga kedaulatan negeri. Perjalanan kapal selam ini dimulai jauh dari gelombang laut, di hangar produksi. Di sana, para insinyur dan teknisi bersatu untuk menciptakan lambung baja raksasa yang mampu menahan tekanan laut terdalam. Setiap panel, setiap sambungan las dirancang dengan presisi tinggi. Mesin diesel elektrik diuji berulang kali, sonar canggih diinstal, dan sistem navigasi dikalibrasi memastikan kapal selam ini bisa bergerak senyap, namun tetap menguasai medan. Bayangkan ruang hangar yang luas, penuh dengan alat berat, keren, dan bagian lambung kapal yang berkilau. Kru teknisi bekerja tanpa henti, menyatukan ribuan komponen. Di ruangan kontrol, para insinyur memeriksa blueprint dan diagram teknis, memastikan kapal selam ini tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga unggul secara teknologi. Ini adalah awal dari perjalanan panjang yang akan membawa kita menyaksikan lahirnya kapal selam anak bangsa. Setelah desain selesai, proses perakitan dimulai. Lambung kapal selam yang masih berupa rangka baja mulai dirakit, bagian demi bagian. Kru ahli bekerja dengan ketelitian luar biasa, memastikan setiap sambungan las sempurna, dan setiap panel baja tertata sesuai blueprint. Setiap langkah adalah ujian kesabaran dan presisi, karena kesalahan sekecil apapun bisa berdampak pada keselamatan kapal selam di laut lepas. Di ruang produksi, kren berat bergerak dengan presisi, mengangkat bagian lambung yang besar, dan menyusunnya di atas platform. Para teknisi menghubungkan sistem propulsi, memasang tabung torpedo, dan menyiapkan ruang kontrol. Suasana penuh konsentrasi, suara mesin, dan alat berat berpadu dengan perintah teknis, menciptakan simfoni kerja yang menjanjikan lahirnya raksasa laut. Setiap hari, kapal selam semakin terlihat bentuknya. Lambung yang dulunya terpisah-pisah kini mulai menyatu menjadi satu kesatuan utuh. Ini bukan sekadar konstruksi logam, ini adalah simbol ketekunan anak bangsa. Setiap baut, setiap kabel, dan setiap sambungan menunjukkan dedikasi tanpa kompromi dari para teknisi dan insinyur yang mengabdikan diri demi kebanggaan nasional. Di dalam lambung kapal selam, setiap kabin dan panel instrumen dipasang dengan presisi tinggi. Ruang kontrol dipenuhi layar sonar, panel navigasi, dan sistem komunikasi canggih, memastikan kapal selam mampu bergerak senyap, namun tetap menguasai medan. Setiap kabel, tombol, dan indikator diuji berulang kali, karena keselamatan dan efektivitas misi bergantung pada akurasi teknologi ini. Para kru yang akan mengoperasikan kapal selam mulai beradaptasi dengan interiornya. Dari ruang sonar hingga ruang kendali torpedo, setiap sudut dirancang untuk efisiensi dan kecepatan dalam mengambil keputusan. Kapal selam ini bukan hanya sekadar mesin baja, tetapi juga pusat komando yang menggabungkan kecanggihan teknologi dengan keterampilan manusia siap menghadapi tantangan laut dalam. Mesin diesel elektrik diuji dengan ketelitian tinggi. Setiap putaran baling-baling, setiap aliran energi diperiksa, memastikan kapal selam dapat bergerak cepat saat dibutuhkan, namun tetap senyap di dalam air. Suara gema mesin, getaran lambung, dan indikator panel menunjukkan bahwa setiap sistem propulsi bekerja sesuai standar tertinggi. Para insinyur dan teknisi mengamati secara seksama, data dari sensor, tekanan air, dan kecepatan diuji berulang kali. Uji ini bukan hanya soal mesin, ini adalah ujian kesiapan kapal selam menghadapi misi nyata di laut lepas, di mana ketepatan dan keandalan menjadi kunci keselamatan awal. Fin stabilizer, periskop, dan antena sonar dipasang dengan cermat. Cat hitam anti korosi melapisi lambung kapal, menambah perlindungan sekaligus memberikan kesan gagah dan profesional. Kapal selam mulai tampak sebagai raksasa laut yang siap menaklukkan gelombang. Setiap pemasangan eksternal diuji untuk memastikan ketahanan terhadap tekanan dan arus laut. Kru teknisi memeriksa setiap detail, dari sambungan panel hingga mekanisme periskop. Keseluruhan proses menegaskan bahwa kapal selam ini bukan sekadar mesin, tetapi simbol kebanggaan dan kemampuan anak bangsa. Hari peluncuran menjadi momen bersejarah. Kapal selam perlahan menyentuh air, disambut sorak-sorai awak, pejabat, dan para insinyur. Gelombang laut menyatu dengan kebanggaan nasional, menandai awal uji coba di laut terbuka. Selama sea trials, setiap sistem diuji. Navigasi, sonar, propulsi, hingga kontrol torpedo. Kapal selam bergerak mulus di permukaan dan bawah laut, membuktikan bahwa hasil kerja keras bertahun-tahun kini siap menghadapi tantangan nyata di samudera Indonesia. Di permukaan laut tropis, kapal selam berpatroli dengan sigap. Kru mengawasi horizon, sonar memindai sekitarnya, memastikan keamanan perairan Indonesia terjaga. Kapal selam ini bukan hanya alat pertahanan, tetapi simbol kedaulatan dan kesiapan anak bangsa. Misi patroli menunjukkan kombinasi teknologi canggih dan keterampilan manusia. Kapal selam bergerak senyap, namun tetap tangguh menghadapi segala kondisi laut. Setiap gelombang yang diterjang menegaskan kehadirannya sebagai penjaga nusantara yang andal. Dalam uji torpedo bawah laut, kemampuan tempur kapal selam diuji secara dramatis. Torpedo melesat melalui air, meninggalkan jejak gelembung dan arus yang menegaskan kekuatan tersembunyi di bawah permukaan. Kapal selam tetap tersembunyi, namun kemampuannya jelas dan mematikan. Awak kapal memantau jalur torpedo melalui layar sonar, memastikan setiap peluncuran presisi dan sesuai target. Uji ini membuktikan bahwa kapal selam tidak hanya gagah secara fisik, tetapi juga efektif secara tempur, siap menjaga keamanan laut Indonesia. Sebagai ilustrasi fiksi ilmiah, kapal selam diuji dengan peluncuran rudal balistik dari permukaan laut. Saat rudal menembus air dan melesat ke langit, terlihat visi anak bangsa menjaga kedaulatan dan menguasai teknologi tinggi. Kamera mengikuti jalur rudal yang naik ke atmosfer, meninggalkan jejak asap dan percikan air yang dramatis. Momen ini menegaskan kekuatan kapal selam sebagai simbol kemampuan strategis, walau dalam skenario fiksi tetap memberikan inspirasi tentang masa depan pertahanan Indonesia. Inilah kapal selam anak bangsa. Lebih dari sekadar mesin, ia adalah lambang ketekunan, inovasi, dan kebanggaan Indonesia. Dari desain awal hingga patroli laut, setiap tahap menunjukkan kemampuan anak bangsa menaklukkan lautan. Kapal selam ini membuktikan bahwa dengan kerja keras, disiplin, dan teknologi, Indonesia mampu menjaga kedaulatan dan menegaskan posisinya di samudera dunia. Inilah cerita tentang keberanian, ketekunan, dan visi anak bangsa yang menjadi penjaga nusantara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!